Tribun News Today Tribun News Today hadir bersama saya Delta Gonzales kita awali dari berita nasional Mabes Polri akhirnya turun tangan soal kasus viral Tiga anak saya diperkosa yang belakangan ramai karena dihentikan penyelidikannya oleh Polres Luwut Timur, Sulawesi Selatan Kadif Humas Polri Irjen Argo Yuwono menyebut pihaknya menurunkan Biro Wasidikbares Krim Mabes Polri untuk melakukan asistensi terkait penyelidikan yang telah dilakukan oleh Polres Luwut Timur Namun demikian Argo enggan menjelaskan apakah kasus ini nantinya akan diambil alih oleh Mabes Polri Yang jelas tim Biro Wasidikbares Krim akan melakukan asistensi terlebih dahulu Sebagai informasi, seorang ibu rumah tangga melaporkan pemerkosaan yang dialami ketiga anaknya yang masih di bawah 10 tahun Terduga pelaku tidak lain adalah mantan suaminya atau ayah kandung dari anak-anak korban Terduga pelaku merupakan seorang aparatur sipil negara yang punya posisi di kantor pemerintahan daerah Luwut Timur Adapun kejadian dugaan pemerkosaan itu terjadi pada Oktober 2019 lalu Ibu ketiga anak itu pun melaporkan kasus tersebut kepada Polres Luwut Timur pada 9 Oktober 2019 lalu Setelah melakukan penyelidikan pada 5 Desember 2019 lalu, Polri memutuskan untuk menghentikan penyelidikan kasus tersebut Alasannya tidak ditemukan bukti yang kuat adanya unsur pemerkosaan yang dialami ketiga anak Kita beralih ke kabar regional Wakil Wali Kota Mojokerto, Ahmad Rizal Zakari yang meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Suwandi, Kota Surabaya, Jumat 8 Oktober 2021 Sekitar pukul 4 lebih 15 sore Jenazah dibawa ke Rumah Duka di Kelurahan Pulau Rejo No. 78, Kecamatan Pajurit Pulon, Kota Mojokerto Berdasarkan informasi dari Ajudan, saat itu Almarhum mendadap jatuh pingsan saat menghadiri kegiatan pameran di Green City, Kota Surabaya Mansur Fauzi, adik kandung Almarhum mengatakan pihak keluarga memperoleh kabar musibah itu sekitar pukul 3 sore Meninggalnya Ahmad Rizal Zakari yang menyisakan Duka Mendalam bagi para rekannya termasuk politisi Partai Green Rat Pesinetron Lutfi Aghizal melepas status lajangnya dengan menikahi kekasihnya Nadia Indri di Hotel Aston Priority Simatupang, Jakarta Selatan, Sabtu 9 Oktober Sebelum akad nika digelar, Lutfi Aghizal mengaku dirinya sedikit grogi Karena pernikahannya dengan Nadia Indri adalah pernikawinan pertamanya Lutfi menambahkan selain tegang menyambut ijab kobul, ia juga sudah mengaku lega dan tak memikirkan lagi acara pernikahannya Agar bisa fokus menikahi dengan sah Nadia Indri Diketahui tribuners mahar pada pernikahan Lutfi dan Nadia adalah emas seberat 90 gram Selain emas ada pula uang tunai sebanyak 2021 pound sterling Pantauan dari wartakota, Lutfi dan Nadia mengusung tema adat serta mengenakan busana pernikahan warna kuning Perebutan Ballon d'Or 2021 telah memunculkan 30 nominator pemain yang saling sikut untuk meraih gelar individu paling prestisius di dunia sepak bola Majalah Football Friends asal Perancis telah merilis siapa saja pemain yang masuk dalam kandidat peraih Ballon d'Or ini pada Sabtu 9 Oktober dini hari Menjadi sorotan tentunya sejumlah nama yang familiar dalam perebutan edisi Ballon d'Or sebelumnya juga kembali masuk nominasi saat ini Namun menjadi sorotan adalah sejumlah pemain berusia lanjut Katakanlah Luka Modric masih masuk nominasi dalam perburuan gelar individu untuk tahun ini Tentu usia bukanlah menjadi tolak ukur bagi seorang pemain agar bisa masuk kategori nominasi Namun tolak ukurnya bertumbuh pada bagaimana performa yang ia tampilkan selama satu tahun terakhir Tak cukup sampai disini peran vital dalam permainan, rasio gol sumbang sih, trofi di level timnas dan klub menjadi indikator lain Yang menentukan pemain tersebut layak dan tidaknya masuk bursa peraih Ballon d'Or Menjadi hal positif tentunya melihat pemain yang sudah kelewat masa usia emasnya Namun mampu mempertahankan tonggak eksistensi dalam sebuah permainan Hal ini menjadi suri telau dan sendiri bagi pemain muda untuk layak ditiru maupun dijadikan motivasi untuk tampil lebih baik ke depannya Para pemain berusia tua tersebut diantaranya Demikian Tribun News Today untuk kali ini saya Delta Gonzales, sampai jumpa